Hai guys Tunggu Mami nyak gue di kamera Aku mau bilang Aku mau bilang Mantan-mantan aku bilang Mami membah video dulu Oke Tata masih lama Bermain dengan randu Bermain dengan randu Mami bikin video dengan Tata Mami bikin video dulu dengan Tata Boleh If you let Mami bikin video dengan Tata After that we're gonna do Make up on Mami We're gonna make video with Gwen With make up on Mami How about that? I think so I just want to build A house Oke gis Mami nak Bija bermainnya Ryan Bye bye Say bye 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 Satu, dua, tiga Hi guys Welcome back to my channel Oke 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 Tunggu minum dulu Morning coffee Morning coffee So Video kali ini Kita mau buat Tentang Gimana cara Dapetin suami boleh Karena ada temen-temen Yang Tanya Tips-tips gitu Semuanya gak tau Mau kasih tips apa Tapi ya Based on our Dating aja ya Kayak gimana Kita bisa Dekat Bisa saling menarik Itu How is it cool? I don't know Like Magnetic gitu How Why you Attract Ah iya itu Itu bahasanya How we attract each other You wanna get a bully Itu 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 suami aku itu So ya Katanya Bully itu Aku bikin Video ini Kayak Kita tanya dulu Bener apa gak Jangan-jangan Kalau yang aku bilang itu Salah Gitu kan Jadi makanya Mumpung sambil Gifri aku tanya aja Dia langsung Jadi kayak KNA gitu Somehow Somehow kasih tips juga Oke So pertama Katanya Bully suka sama Kulit coklat Hitam Hmm Ehm Begitu Betul Apa salah Betul 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 apa? Hitam Coklah Coklah Kulit coklat Kulit coklat Karena Exotic 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 Itu maksudnya Nyujur sampe sekarang Exotic Aku kalo Kalo bilang exotic Itu kayak Apa sayang? Buah So Europe exotic means Whatever is not in Europe It's exotic It's something that It's I don't know Jungle Jangan jadi Jadi Sambil maksud Boleh-boleh suka Baterang kan Ntar tinggal di hutan Maksudnya Orang hutan Sayang Cua Gus gua Nggak lucu ini Tung mami google dulu Exotic itu apa Tung mami Pernyata Exotic Eksotic Menurut Jadi Masuknya Ini Aneh Luar biasa Asing Dicious Makanan-makanan yang aneh Makanan dari negeri asing Negeri asing Makanan Makanan Ini Apa Negara asing Negara jauh Jadi, apa hubungannya dengan kulit eksotik? Ya, itu dari negara lain. Di tempat yang eksotik, dan kegiatan yang eksotik. Ya, ya, what? Apa hubungannya dengan kulit? Saya pikir kita berbicara tentang bagaimana untuk mendapatkan kulit, dan kita berbicara tentang... Sampai sekarang masih belum mengerti sebenarnya. Betul mau punya yang mengerti. Jadi, definisi diksionari, eksotik, maksudnya sesuatu yang sangat jauh. Jangan jauh dari sini, kan? Jadi, apa saja yang jauh dari Indonesia. Maksudnya, Amerika juga jauh dari sini. Nah, Amerika juga bisa menjadi eksotik. Untuk kita. Tapi di sana, kulit-kulitnya juga putih-putih. Yang mana? Amerika. Eish, ada banyak coklat. Pokoknya, intinya kulit coklat, ya? Jadi, bukan karena kontras. Kalo putih kan kayak... Pucat, pale. Tidak, betul. Betul. Karena kamu punya kulit coklat daripada kamu. Jadi, kamu punya lebih kontras, kamu punya lebih warna. Itu yang... ...Mos... ...Western bertanya. Aku mau bilang... Aku mau bilang... ...Mos apa? Mantan-mantan aku bilang. Hehehehehehehehe. Hehehehehe. Hehehehehe. Masih, ya? Bukan ini. Hehehehehehe. Enggak, bukan ini. Sayang. Sayang. Oh my god. Sayang. Sayang. Sayang, listen to this. Sudah nyanda. Kan betul itu atau nyanda? Hmm. Sayang. I just like your skin and that's it It looks nice Ini salah ini sumbernya kalo dia ini Fact number 2 Oh tadi fact number 1 Fact number 2 katanya Orang-orang barat itu suka Ke Indonesia, Asia Karena kita kecil Mungil Badannya ya, badannya kecil mungil True or not true? Ya it's true, you'll see how many I don't wanna offend anyone But you see how many big women in here? Maksudnya dia gak mau bikin orang-orang tersinggung Yang barat, kalo yang nonton ini Ada yang orang luar Disini kan ya kalian tau, ya kita tau lah Maksudnya orang-orang barat itu Gede-gede tinggi tinggi Jadi setinggi tingginya kita tetap Ada orang luar yang Orang barat yang boleh-boleh yang lebih tinggi Jadi kita setinggi tingginya kita Masih termasuk kecil mungil Fact number 3 Boleh-boleh suka Yang punya pantat besar Egg, egg, gore Ya It's either Boobs or butt Or both Personal preference, butt Kalo gak pelu daranya yang besar Katanya-katanya pantatnya yang bisa Jadi bisa dua-duanya Bisa salah satu Tapi kalo dia kata prefernya Big butt Kipun aku enggar ya Flat Ya jadi maksudnya gitu Itu kayak jadi plus Buat kalian-kalian yang punya pantat besar Jangan pernah berkecil hati Nah itu adalah Target utama para boleh-boleh Kata Oke Oke Yang ke berikutnya Saya yang suka sama Mami Sama aku Karena aku Orangnya perhatian gitu Sering SMS Tanya What you doing What you eat Maksudnya udah makan belum Udah Udah tidur belum gitu Tapi maksudnya kamu suka kan Saya yang suka kan Waktu Mami tanya-tanya begitu Mereka tuh Mereka tuh butuh perhatian Say Karena disini Orang-orang Sibuk ya Jadi less Effection Begitu Kurang Kurang Perhatian lah pokoknya I think it's in your culture Iya Budaya kita Iya Semuanya kita Budaya kita ya kayak Indonesian culture Saking Saking care-nya kita jadi kepo kan Yang disukai orang-orang gue juga Itu Sopan nih Kita Dalam arti disini yang respect ya kan Kita santun Gitu Orang barat kan terkenal Karena mereka punya kehidupan masing-masing Cuman kalo Kalian suka ke Indonesia Atau Asia Kita kan kayak Semua orang-masing Semua orang-masing Kita sopan Senyum Ya iyalah Kita itu Akhirnya jadi Pak Risa kan Tapi di UK Still fine We see people Even though they're pretending A bit to be nice Or too much to be nice But still nice Aku bahas di culture shock ya Tentang Inggris Tapi iya Inggris pun Di Inggris pun masih Apa Masih Sopan Mereka masih Hi darling How are you Begitu Masih ada Dan Indonesia ya Pasti selalu begitu Apalagi kita kalo sama Turis Kita selalu Kemana Atau Kita kasih bantuan And Do you need something Atau Bisa aku bantu Ada yang bisa aku bantu Gitu Jadi kita Plusnya juga Karna kan Yang kalian suka kan Karna sopan santun Ya kan Terus Ini katanya Yang disukai Barat Benar atau engga Kalo Kalian suka perempuan Yang Atau Yang jago diranjang Good in bad Betul Good in bad No We like to form you To make you good in bad We You We You You sure I mean semua Atau cuma karna You Well if it's a one night stand You want somebody That's good at it But if you're in a relationship You want something to build with Oke Ini penting Dengar ya Kalo untuk yang cuma dating Istilahnya One night stand Yang nonton ini harus otak Terbuka ya Jangan sampai netting-netting Aku sarannya Jangan diambil yang negatif ya Kalo untuk hubungan Gak ada yang suka kalian Jago Diranjang Jago Atau seks ya Untuk relationship Itu Seks itu Apa ya Karena Karena cinta Karena Suka Karena sama-sama Suka sama-sama Mau ya Bukan yang Oh I'm good in sex I'm good in bed Begitu Aku jago diranjang Pasti Sebulet pasti bakal suka sama aku Itu Persepsinya salah Jago diranjang Gak jago diranjang Masih virgin Gak virgin Itu gak menjamin sama sekali Kalian bisa dapet Relationship Sama Bule Sekarang aku kasih tips ke kalian ya Untuk Untuk dapet suami bule Ini untuk dapet suami Atau pacar ya Bule Yang pertama Of course Karena harus punya Pikiran yang Terbuka ya Open minded Itu bahasanya Jadi jangan sampai Pikirnya Aku mau dapet bule Tapi Aku gak Gak mau Ngeseks gitu Atau Aku gak bisa terima Kalo dia bilang ini Tentang agama aku Itu Fun factnya yang Yang Gak usah deh Jangan-jangan Coba Dating western Karena mereka itu Terbuka dengan segala Informasi Dan Cara Bicara mereka juga Spontan Kalo kalian gampang tersinggung Ya Ya gak bisa gitu Kalian gak akan nyambung Untuk bikin suatu Hubungan dengan mereka Yang kedua Kalian harus Jujur Ya kan Itu jadi masalah Selalu Kemarin kan kita banyak Banyak sekali Temen-temen Paul punya temen Dan Kenalin sama cewek Terus ada Temennya datang lagi Terus ketemu By accident Ini ceritanya Ketemu sama cewek yang sama Dengan dua temennya itu Yang aku lihat sendiri Mereka Dia Si perempuan itu Kayak changing identity Kan Dia bilang dia dari Baru datang dari Singapura Kemarin dia bilang Dia udah lama kerja di Bali Jadi Manajer lah Di salah satu hotel Begitu Kok bisa ya Jadi please Ya itu kita Aku gak percaya ya Tapi The funniest thing is She pretending She pretending not to know us Iya Terus Yang parahnya lagi Dia kayak Gak kenal siapa Padahal kita sempat Ya Dia sempat tinggal di rumah kita Terus Sempat hangout gitu Sempat keluar sama kita Terus dia bilang Aku gak kenal kamu Siapa ya Siapa ya Siapa ya Pas ketemu sama Temennya berikutnya ya Jangan malu lah Ter belakang kalian Apapun itu ya Mau Mau kalian Broken home Atau kalian Miskin Atau kalian Kaya Atau kalian Terbuka gitu Please Ini sih Di semua hubungan ya Namanya Serius Please jujur lah Ter belakang kalian Apalagi Soal mantan Jujur aja Aku juga jujur kan Sayang If you look like found out Ini Dan jelannya itu loh Kalo mereka yang found out Itu kan kita langsung Pasti kamu gak bakal serius kan Sama-sama Mia Kalo I didn't tell you Maksudnya aku gak bilang sama dia Ter belakang aku gitu Kayaknya itu yang menjadi key Jadi kunci Dalam semua hubungan Yang berikutnya ya Of course You have to speak English Yang ketiga Kalian harus bisa komunikasi Terserah bule kalian asalnya dari mana Kalian harus bisa komunikasi Jadi bahasa Inggris yang basic Ya gak kan Basic aja gitu kan Aku juga bukan yang perfect Inggris Aku gak sama sekali Cuman aku Dan grammar ku Jangan ditanya guys Parah Aku belajar Autodidak Aku cuma Speak up-speak up gitu aja Yang penting kita bisa komunikasi Dan Dianya juga mau berusaha untuk Mengerti yang aku carakan Karena Dalam suatu hubungan Kalo komunikasinya gak lancar Ya Cecok itu Bakal lebih parah gitu Gak akan dapet garis Gak dapet solusinya gitu Iya Dia ngerti ya Dia belum lancar sekali Bahasa Penedo Atau Bahasa Indonesia Tapi dia ngerti sekali Maksud aku Sampai aku kalo marah gitu Gak harus bilang Pake Bahasa Inggris Dia Aku bisa-bisa Gak pake Bahasa Penedo Atau Indonesia Pun dia udah ngerti maksud aku Kenapa aku marah kan Dan sampe sekarang kita masih Fighting Kita masih sering Bersengker Cuma karena Masalah komunikasi Jadi gimana mau bangun hubungan Kalo kita gak bisa komunikasi Jadi Belajarlah Udah Aku tau sekarang Di Indonesia udah lebih Kedepan sih Udah lebih gak kayak Dulu-dulu yang Inggrisnya masih susah masuk Atau kita masih Gak bisa akses internet Atau Nonton Gitu-gitu Jadi lebih banyak cara untuk Belajar Bahasa Inggris Oke berikutnya Yang tips Berikutnya Tips nomor 4 Senyum Senyum ini Based on my experience ya Kalo kalian nonton video kita yang How we met Aku bilang disitu Dia suka karena aku Karena senyum aku katanya Jadi itu She has a beautiful smile Jadi dan kita juga kan Kita kan juga Orangnya ramah dan suka senyum Jadi Keep it that way Jangan jutek-jutek Senyum bikin Ini juga kayak Yang terakhir Terakhir kali ya Karena Ngapain bikin Banyak-banyak definisi Kalo Bisa dirangkung dengan kata Percaya diri Percaya diri ini Maksudnya Kalian juga harus Apa sih Jangan yang Karena kalian tahu Dan suka Ini juga berlaku Kesemua hubungan Jadi sama aja Ke bule Ke lokal Ini juga kan Yang bikin Kita ini Lebih ngaruh ya Rasanya Kita lebih spesial aja gitu Kalo kita percaya diri Kayak Jangan jadi murahan Ya kan sayang Tangan harus Confident Limo Beyonce Ya Jadi Jangan Jadi Itu juga Pengaruh di pakaian Pakaian ya Jangan Jangan kita yang Over Over expose Gitu lah Bukan berarti Namanya Western kan Normal untuk Berpakaian terbuka Tapi jangan yang Terlalu juga Menjual gitu Terlalu open Masih Masih sexy But polite Ya Masih Perlihatkan bentuk tubuh Karena itu adalah Anugerah Terindah Kita sebagai wanita Kita adalah Ukiran yang terindah Dari Tuhan Jadi Personal aku Ya show it Jadi apa yang Menurut kalian Cantik dalam tubuh kalian Itu have to Embrace it Have to Tunjukin Jadi kalo kalian pikir Oh rambut Kalo aku ya rambutku Kecik Ke rambut kalian itu Buat aku Rambutku menarik Aku selalu Gimana sih Selalu jaga gitu Selalu tunjukin Kecantikan kita Kalo kalian badan kalian bagus Show it Berpakaian layar yang terbuka Tapi sopan gitu Bukan yang hanya pake g-string Pake bikini yang g-string Itu Itu kan Kalian tau lah Kalian pasti Pintar ya Kan beda kan Baju yang bisa dipake Bisa dipake di tempatnya Bukan Bukan Gak bisa ya Pake pake yang tertutup di Bali Bisa sekali Ya Bisa sekali Ini cuma preference aku Ehm Dan kalo kalian suka Kayak aku Begitu kayak Kalian pun pendapatnya yang sama Gak apa-apa pake yang tertutup gitu Show it gitu Kalo kalian nyaman Dengan kalian pake yang tertutup Ya Gak apa-apa juga gitu Gak apa-apa Gak masalah sama sekali Dan Jadilah diri sendiri Ya kan Jangan Karena kalian Liat Siapa gitu Yang punya suami bule Temen kalian Temen kalian Atau siapa Yang Atau aku Atau ada yang lain-lain Yang kalian liat Oh dia pacarnya Atau suaminya bule Dia kayak gini-gini Aku harus jadi kayak gini Gak Tetep jadi diri karir sendiri Karena yang mereka suka itu Ya keunikan dari Kalian diri Kalian masing-masing Dan Yang paling penting Supaya kalian bisa Dapat bule Atau suami Atau pacar Kunci-nya cuma satu Kalau untuk aku sih Berdoa Iya Ini agar Agar gimana Apapun agama kalian Apapun yang kalian percaya ya Aku selalu bawa Dalam doa Kalau dia ini Memang yang dikasih Tuhan Serius I pray for that Like I mean it Like kalau memang Tuhan Mau aku sama dia Kasih tahu Buktinya apa Dan aku dikasih bukti apa And you know that So Ya Oke Kembali lagi Dengan pertanyaan yang pasti Banyak Ditanya Gimana kita dapat Bisa dapat suami bule Atau pacar bule Ya Silahkan datang ke negara mereka Yang kalian tuju Dimana kalian mau suka Kalian suka bule Jerman Ke Jerman Ke Perancis Ke Perancis ya Ya kan Tapi masalah kita itu adalah Visa guys Dan sampai sekarang pun Dan sampai kapanpun belum tahu Kita ini selalu struggle with visa Ijin ya kan Mau turis Mau tinggal Mau pindah kerja Itu selalu Makanya Ya Yang dekat-dekat aja dulu Bali guys Ya Ke Bali lah Di sana kan lebih banyak kesempatan Kalian Ehm Bertemu Berbicara Seleksi langsung Ehm Yang kalian suka gitu Gule-gule yang kalian suka Dan Ehm Apa Sekarang kan banyak apps online Dating online Meskipun kita gak ketemuan disitu ya Tapi Aku sempat bikin Ehm Apps itu Waktu itu Tapi gak kepake Waktu aku Mau Renister Aku udah ketemu sama dia Jadi gak usah Gak jadi pake itu Cuma disaranin sama temenku Jadi Kalo kalian sekarang Pengen Nyari Ya bisa Apps online Bajang sekali ya sayang I have no good now Apa aja itu Saya gak pernah pake Saya gak pernah pake Dia bukan tipe kalian suka Pake apa sih Malas Dating apps Dan Dia juga bukan yang Apa Typical Nyari-nyari Pacar gitu Jadi ya I'm the lucky one Lucky monkey So guys Thank you for watching Semoga bisa membantu Selalu Apa lagi ya Have any questions Kalo masih ada pertanyaan Ehm Silahkan Ehm Comment Di bawah Ya Nanti Lebih Specific Apa yang mau ditanya Nanti aku bikin Q&A lagi Sama suamiku And Sekarang ini udah seneng sekali ya Bantu aku di Ehm Channel aku Jadi Kelimsa Serbu aku dengan pertanyaan Jajah And Follow instagram aku juga Karena aku lebih Lebih update Lebih update Lebih update di instagram Daripada Bukan daripada sih Cuman kan kalo ini youtube Kita harus edit dulu Jadi ada waktu Dan Gak selalu aku punya waktu Untuk edit Karena Ngurus anak dan suami itu Lebih penting Hehehe Kalo kalian sudah menikah Oke So ya Thank you all for watching And Silahkan share kalo kalian pengen share Supaya Temen-temen kalian juga bisa dapat Ehm Pengetahuan Aja Pengetahuan Ehm Supaya dapat Pacaran suami gue Oke Let's Fill up Europe Hahaha Katanya Apa ya Silahkan Penuhi 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 Negara Eropa dengan wanita wanita Indonesia Negara Iya Europe is a continent Kontinent Benua 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 Eropa Iya benua Eropa Sayang Thank you Bye See you Bye 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 Great Sounds See you Bye Back